Ya jadi menurut gue server baru ini bakal worth it worth it aja selama dibarengin juga dengan Oke jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROX Karena di akhir bulan September game kesayangan kita ini berencana merilis server baru lagi Walaupun sampai sekarang ini kita belum tau pasti tanggal berapa server barunya bakalan rilis Tapi kalau diliat-liat game kesayangan kita ini makin sering bikin server baru ya Karena server baru itu sama dengan sultan baru Sultan baru sama dengan duit-duit dan duit Iya dan kalau memang kalian mau jadi sultan di server baru nanti Mending siap-siap aja untuk top up yang banyak Tentunya dengan harga yang lebih murah di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store Untuk dapet potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin website Kevin Store di kevinstore.id Pokoknya ada gambar buka gue yang emang agak ngeselin itu Oke nah lalu scroll aja ke bawah pilih gamenya disini gue ambil contoh Rx ya Oke nah lalu masukin data akunnya pertama masukin user ID dulu User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan Lalu pilih servernya lalu pilih nominal top upnya dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store Klik gunakan voucher valid nah lalu pilih metode pembayarannya terakhir tinggal masukin nomor whatsappnya selesai Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga instagramnya Kevin Store linknya udah gue taruh di deskripsi Oke jadi kalau kita lihat kalender bulan Septembernya Rx yang ini disitu tertulis akan ada server baru tapi memang tanggalnya belum ada Nah tapi kalaupun ada server baru gue rasa kali ini tuh sebenernya gak ada momennya Dalam artian biasanya game kesayangan kita ini bakal merilis server baru Kalau seandainya ada update besar atau mungkin ada event kolaborasi yang cukup besar Kayak kemarin contohnya One Punch Man atau juga apalagi ya Gue agak lupa sih pokoknya harus ada event atau update yang besar supaya servernya juga bakal ngehype Tapi sayangnya kali ini gak ada sama sekali mentok-mentok paling yang di tanggal 11 September itu Itu pun paling optimalisasi exchange center yang kita juga belum tau apa Hype-nya gak akan ngebawa sebesar itu menurut gue oke Nah tapi kalau kita ngeliat di server Taiwan di kalendernya server Taiwan Di bulan September ini bakal ngerilis update map Rachel level 150 dan kemungkinan besar bakal ada job 4 Iya tapi menurut gue itu bukan alasan yang bagus untuk ngerilis server baru Kenapa? Karena ini update-nya kan penambahan maksimal level sampe 150 Yang di server lama aja sampe sekarang butuh waktu lama banget untuk bisa sampe ke level 150 Apalagi nanti yang di server baru Jangan-jangan sampe game kesayangan kita ini tutup juga gak bakalan sampe level 150 Kayak iya ditambah lagi dari bulan Juli sampe awal September ini RX tuh udah ngerilis berapa totalnya ya Ada Third Anniversary, ada Demon Carnival, ada Endbroke dan bakal ada satu server lagi Itu artinya akan ada 4 server dalam 3 bulan terakhir Itu banyak banget Sekarang kita akan coba sama-sama liat keadaan dari server-server ini Untuk itu kita akan balik dulu ke layar loginnya Let's go Ya dan sekarang gue udah balik ke layar loginnya RX Dan kita akan liat keadaan dari server-server baru Yang baru aja dirilis oleh game kesayangan kita Ya tepatnya ada di server Hyper Return semua Nah disini oke Nah kalau kita liat disini sebenernya untuk server Tycoon Third Anniversary dan Endbroke Itu sama-sama masih kuning Masih survive Yang masalah disini adalah The Demon Carnival Iya ini adalah server yang jaraknya cuma sekitar berapa berarti ya Sekitar kalau gue gak salah Koreksi gue kalau gue salah itu sekitar 10 hari dari Third Anniversary 7 atau 10 hari gue lupa Nah seperti dugaan gue sebelumnya Server Demon Carnival ini bakal mungkin kurang rame ya bisa dibilang Karena orang-orang ada pada duluan main di server Third Anniversary Ya jadinya waktu Demon Carnival rilis ya orang males untuk ngulang lagi Apalagi dalam jarak waktu yang super singkat Cuma sekitar 10 harian oke Nah sekarang kita akan coba liat dulu Kira-kira gimana keadaan dari server Demon Carnival ini Let's go Oke sekarang gue udah ada di server Demon Carnival Pertama kita liat dulu dari world levelnya Sekarang ada di level berapa? 69 Wow kenapa harus pas level segitu ya? Diliat-liat agak ambigu Oke tapi gak apa-apa lah ya Kita liat dari chatnya dulu disini Apakah chatnya rame? Oh gue gak bisa cek karena gue gak login terlalu lama disini ya Tapi disini sih ya masih ada yang chat Lumayan Tuh kita liat Recruitnya jalan loh Lumayan jalan sih keliatannya Gak sesepi itu Tapi sayangnya memang server ini udah ijo Iya kurang lebih gitu Kita coba liat dulu pronteranya seperti apa ya Sayangnya disini gue gak punya mount Jadi ya gue harus jalan kaki Ini channel 3 nya Oke Ya ada orang Tapi gak terlalu banyak lah ya Kita coba pindah bentar Gue cek settingan gue dulu disini Ya udah mentok ya Oke Lumayan banyak orang sih sebenernya gak sepi-sepi amat Kita coba pindah ke CH1 nya aja langsung ya Harusnya akan lebih rame Oh ada yang jualan masih Wow Lumayan juga Wih Udah ada yang dapet mount baru Mount KP baru itu ya Cakep banget Oh Itu bukan mount KP deh Itu mount WOTC kayaknya Malah server Eh server channel satunya gak terlalu rame ya keliatan ya Bentar kita tunggu mungkin Masih loading kali ya Ini kita liat Ya lumayan lah Masih lumayan hidup sih Kita sekarang liat dari partinya aja lah Oke Kita liat apakah banyak yang Party-party disini Kita liat dari sini Lalu kesini Kita cek Level 60an berarti ya 40 Nah ini ada satu party Martir Oke Fadon Archer Skeleton Marina masih ada juga Vitata masih 2 Mumi Lalu Marduk Lumayan lumayan Swordfish Lalu juga Arklos Obeanu Ya ini gak terlalu rame sih Tapi ya lumayan banget lah ya Bigfoot disini Oh Bigfoot banyak nih Ada 6 party Gak banyak-banyak banget sih Lalu Snake Nah ini harusnya Di world level segini Snake ini lumayan rame Tapi disini cuma 5 party Oke Wolf Anubis Ini Anubis cukup banyak Lalu Elder Willow Cuma 1 party Oh Gratis General Ada 9 party disini Lumayan Deviace Egira Flail Flail Wilding Goblin Oke 3 party Ork Zombie Wow 12 party nih lumayan Lain-lain Oh ini ada Ork Warrior 13 party Hammer Wilding 4 party Ork Skeleton 1 X-Wielding Goblin 2 party Marionette 4 party Oh lumayan banyak sih Masih sih sebenernya sih Lumayan oke Kalau dilihat-lihat Iya Tapi Ya balik lagi Karena tadi Banyak player yang udah keserap duluan Bukan sama 3rd anniversary Ujung-ujungnya ya orang pada main disitu duluan Iya balik lagi karena jarak servernya terlalu deket Kadang gue bingung Mikir apa Coba game kesayangan kita ngerilis server deket-deket gitu jaraknya Ayo berpikir-berpikir Oh tidak Otaku hilang Jadi itu dia tadi Demon Carnival Salah satu server tersepi diantara Server-server terbarunya Airwax Oke Iya Jadi sekarang kita akan coba balik lagi ke layar login Dan kita akan bahas server barunya Dan sekarang gue udah balik lagi ke layar loginnya Kira-kira kalau seandainya Airwax beneran ngerilis server baru Di bulan September ini Kira-kira bakal ditaruh mana server itu Oke Karena terakhir kali mereka ngerilis server Itu ditaruh di Hyper Return Bahkan bukan terakhir Tapi 4 server terakhir yang gue sebutin tadi Third Anniversary Tycoon Dead Demon Carnival And Broke Semuanya ada di Hyper Return Apakah kali ini Akhirnya game kesayangan kita ini bakal naruh server barunya Di Valkyrie dan Odin Gue agak ragu sebenernya Karena sepertinya mereka ini Dalam misi untuk naikin server Hyper Return Iya Mereka mau bikin marketnya sekuat-kuatnya Supaya nantinya bisa nge-carry Valkyrie dan Odin Dugaan gue sih kayak gitu ya Tapi Sekarang ini Keadaan dari Odin tuh cukup parah Karena Diamond udah ilang Servernya banyak yang ijo Tuh ya Jadi Menurut gue Odin juga perlu server baru Untuk sekarang ini Karena Kalau gak dikasih server baru Lama-lama marketnya makin berak-berak gitu Apakah kita sudah metong? Tidak Tidak mungkin Iya karena sekarang ini market di server Odin Itu cukup parah Jadi menurut gue Untuk sekarang ini Keputusan yang paling bijak adalah Naruh server barunya Di server Odin Harusnya begitu Tapi gue gak tau lagi Kalau seandainya Mereka bikin server yang bener-bener baru Itu akan menjadi langkah yang beda lagi sih Oke Iya karena Untuk sekarang Hyper Return aja Untuk bikin server yang merah tuh susah banget And Broke ini cuma awal-awal doang merah Sempet merah Tapi gak lama Setelah itu kuning lagi Lalu untuk Tycoon Kalau Tycoon waktu itu Sempet merah lama Bahkan sempet ngantri juga Itu cukup bagus Nah tapi setelah itu Mulai dari third anniversary Ini menurut gue agak sedikit kurang Jadi kalau mereka Ngerilis server baru Dengan jarak yang sedeket itu Agak riskan sebenernya sih Walaupun kalau gue liat Sejauh ini Demand atau permintaan Dari server baru itu Masih banyak banget Masih banyak banget orang yang nanyain Kapan server baru Sampai sekarang ini Jadi kalau memang game Kesayangan kita ini Ngerilis server baru Pasti bakal rame-rame aja Hype-nya pasti bakal tetep gede Apalagi Nantinya ini rilisnya Akan bersamaan dengan mungkin ya Update map baru Rachel Dan juga Job 4 Jadi ya Mungkin itu hype-nya akan gede banget Oke Nah tapi pertanyaannya Apakah nantinya Kalau server barunya rilis Kalian harus main Atau gak disana Jawabannya menurut gue Tergantung Oke Karena Kalau seandainya ditaruh Di hyper return lagi Menurut gue ya Itu worth it banget Untuk dimainin Karena market dari hyper return ini Kuat banget Oke Untuk sekarang ini adalah salah satu market Yang paling kuat Daya belinya juga masih tinggi Iya Barang sama Valkyrie Valkyrie juga Daya belinya tinggi banget sebenernya Nah Yang masalah sebenernya Kalau ditaruh di Odin Mungkin awal-awal Daya belinya akan naik Tapi dugaan gue itu Gak akan bertahan lama Karena minat Erox Dari tahun ke tahun itu Pasti makin turun Gimana lagi Game ini umurnya udah 3 tahun Pasti Ya yang mau main Makin dikit Makin dikit Dan makin dikit Sebenernya Di awal tadi Memang gue bilang Kalau naruh server baru di Odin Itu adalah keputusan yang paling bijak Tapi Itu juga punya resiko Karena Setelah naruh server baru Dia harus punya event yang cukup bagus Untuk mempertahankan playernya Karena Kalau enggak Ya ujung-ujungnya Bakal balik lagi Server Odin ya Bakal balik lagi Marketnya jadi kurang lagi Ya mau gimana lagi ya Server Odin banyak bener tuh Yolnya Jadi sebenernya Lebih bijak lagi Memang server barunya tetep di Odin Tapi Harus dibaringi dengan merger server Ya karena kalau enggak ya Odin ini gak akan bisa bertahan Marketnya cuma dengan Satu server baru Tapi Kalau memang nantinya Bareng sama job 4 Menurut gue ya Itu bisa ngangkat banget Selama dibarengi dengan merger server Jangan sampai Rx ini Cuma bikin server baru mulu Tapi gak pernah Merger server Karena Sayang banget Server-server lamanya ini udah Mulai banyak yang sepi Mulai banyak yang tumbang Tapi gak di merger-merger Ujung-ujungnya Marketnya makin mati Karena Player disana akan makin banyaknya Pensiun Jenuh Dan demand Atau pembeli yang ada di market itu Makin turun Sehingga bikin marketnya makin tewas Oke Jadi kalau ditanya ke gue Apakah worth it untuk main di server baru apa Enggak Jawabannya Masih worth it Tapi perlu diinget Ya kita lihat dulu nanti servernya ada dimana Yang kedua Perlu diinget juga Perilisan server baru kali ini Kemungkinan besar bakal dibarengin sama map baru Rachel Level 150 Dan juga job 4 Kalau seandainya memang kalian main di server baru Kemungkinan besar kalian bakal Makin lama untuk ngejar dan nikmatin job 4 Serta update map barunya Iya Karena ya Ngulang dari level 1 Sampai level 150 Itu lama banget Kecuali ROX punya sebuah sistem Untuk ngejar level Kayak Kalau di ROX itu pernah ada Yang auto ke level 150 langsung Dan kita bisa langsung ngerasain Job 3 nya Tapi balik lagi Gue rasa Itu akan sulit Di implementasikan di ROX Karena ya Nantinya bakal banyak orang yang komplain kan Ditambah lagi Nggak cuma levelnya Tapi progress kita juga harus ngejar Kalau cuma levelnya doang yang tinggi Tapi kita nggak punya progressnya Sama aja bohong Karena kita nggak bisa Ngelawan monsternya sama sekali Yang ada keperjakaan kita di acak-acak Sama monsternya Ya jadi menurut gue server baru ini Bakal worth it worth it aja Selama dibarengi juga Dengan merger server Dan dengan event yang bagus Oke Ya jadi gimana menurut temen-temen Tentang rencana perilisan server baru Dari game kesayangan kita ini Apakah itu keputusan bijak Atau sebuah kesalahan Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau nggak suka Dan see you di video selanjutnya Bye